Tuhan mencari orang yang mau, bukan mencari orang yang mampu. Saya mau ulangi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Daud saudaraku, dia hanya main kecapi memuji Tuhan. Orang muda yang tidak dianggap sama keluarganya pun tidak dianggap. Tetapi matanya Tuhan melihat dia. Dari mulut ke mulut, sehingga orang kemudian membawa Daud masuk ke istana raja. Ketika kita bekerja sama, dinamika yang ada di dalam saya dan dinamika yang di dalammu itu akan menjadi ledakan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus mau bergotong royong. Kita harus mau saudaraku untuk saling menguatkan satu yang lain menghadapi tantangan ini. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi yang ada di Surabaya, agak siang yang mungkin di daerah timur yang menyaksikan lewat online. Dan mungkin ada yang di negara-negara lain juga. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Karena hanya oleh anugerahnya saja saya boleh melayani dia. Dan terima kasih kepada Pastor Herman dan Ibu Syucan dan para pemimpin di gereja ini yang memperkenan saya untuk berdiri di hadapan saudara menjadi berkat. Saya barusan dengar Pak Herman katakan one way ticket. Jadi saya jadi ingat, itu betul. Ketika tahun 1995, pertama kali saya menuju Moskow dan ke Siberia, saya hanya berangkat dengan one way ticket. Tidak tahu kapan pulangnya dan tidak tahu bagaimana pulangnya. Karena kami belajar ketika saya sekolah di Amerika, kalau Tuhan memanggilmu ke suatu tempat, maka engkau tidak boleh berpikir kapan saya akan keluar dari tempat itu. Dan sebab itu saudaraku sekalian, saya saksikan ini nanti sementara saya menyampaikan firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ikut dia itu ngeri-ngeri asik. Ngeri-ngeri asik, banyak surprise, banyak hal yang tidak terduga. Tapi rancangan Tuhan itu luar biasa buat kita sekalian. Terima kasih kepada Pak Herman yang sudah sedikit memperkenalkan saya. Tolong slide-nya ditayangkan. Saya ingin cerita sedikit lebih lagi tentang siapa saya dan pelayanan saya. Karena kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Dan sebenarnya apa yang saya tunjukkan ini adalah juga suatu bukti kebesaran Tuhan, bukti anugerah Tuhan, bukti bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bersama dengan Tuhan. Tolong ditunjukkan slide-nya. Jadi saudaraku sekalian, saya ini tadi sudah disebutkan kakak saya pendeta Buah Sinjaya. Dan kalau saudara lihat di Youtube nanti dengar kesaksian saya ketika diinterview oleh Kik Endi, saudara akan mendengar bahwa kami dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, sangat sederhana. Ayah ibu saya tidak pernah lulus SD. Rumah yang sangat sederhana. Bahkan ini saya cerita ya, jangan bilang-bilang kepada kau boas. Tapi ada di Youtube. Jadi ketika SMA, ini kakakku main tendang-tendangan dengan temannya. Temboknya runtuh. Tetapi dua-duanya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Itu luar biasa slide yang berikutnya. Ini adalah beberapa foto saya ketika saya dulu masih muda, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Sekarang belum tua tetapi sudah tidak muda lagi. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan membawa saya ke berbagai negara. Dan suatu hari ketika saya di Burkina Faso di Afrika, Entah ada yang pernah dengar negara itu atau tidak. Pada zaman itu, sekarang rasanya masih, pada waktu itu adalah satu dari lima negara termiskin di dunia. Disebut negara yang terkunci, karena sekelilingnya dikelilingi oleh negara-negara lain. Negara yang sangat miskin, dekat dengan gurun sahara. Pada waktu itu hanya 13 persen orang yang bisa berbicara bahasa nasional. Selebihnya mereka hanya bicara bahasa daerah. Jadi kadang-kadang saya harus diterjemahkan dua bahasa. Dari Inggris ke Perancis, bahasa nasional Perancis ke bahasa sukunya itu. Nah suatu hari suratku saya berpikir saya sadar. Ketika saya di sana mereka dengar firman Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Ada perubahan, ada banyak kesaksian terjadi. Tetapi saya lihat Tuhan, kondisi mereka masih miskin. Jadi saya berpikir, saya berdoa, saya menyadari ada sesuatu yang lebih yang harus saya lakukan. Ada suatu strategi yang lain, yang dimana Tuhan bisa memakai saya. Bukan hanya sekedar menjadi pengkotbah, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya rindu dipakai Tuhan lebih lagi di bidang aspek kehidupan yang lain. Itulah sebabnya. Kemudian saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau kuliah lagi. Makanya kemudian Tuhan buka pintu, saya lulus master dokter saya dari Amerika. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Seorang perempuan yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Oleh sebab itu saya selalu bisa mengatakan, tidak ada yang terlalu sulit bersama dengan Tuhan. Slide berikutnya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Slide berikutnya. Tolong ikuti saya ya, yang bantu saya powerpoint. Ini adalah sebagian daripada pelayanan kami. Saya adalah pendiri yayasan anak bangsa beraklak mulia yang bersifat nasional. Awalnya kami memulai dengan program pembinaan karakter disebut program anak BBM, anak bangsa beraklak mulia. Jadi di lorong-lorong, kalau Jawa namanya gang, kalau di Makassar lorong, itu saya sering disebut ibu BBM. Karena anaknya anak-anak bangsa beraklak mulia. Dan dari slide berikutnya, dari pelayanan ini kemudian berkembang jadi peduli kesehatan, jadi peduli lingkungan, dari peduli-peduli perempuan. Dan karena program pembinaan anak karakter inilah yang berdampak positif. Sehingga kemudian saya diundang untuk bersaksi, untuk memberikan testimoni di program Kick Andy. Itu sudah lama, Desember tahun 2016. Dan kemudian selama pandemi juga, ya ini saya sambil cerita, saudara-saudara sambil tangkap, artinya hati yang melayani. Karena hati yang melayani namanya melayani, itu kita harus mau melakukan apa saja. Ya saudara-saudara sekalian ketika pandemi, di mana tentunya kita semua tahu di mana-mana sulit. Di seluruh dunia orang menangis, orang-orang-orang-orang kena dampaknya. Dan pada waktu itu saya mulai berpikir, Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Saya cenderung tidak mau melakukan apa yang orang lain sudah lakukan. Jadi saya selalu minta ide yang daripada Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Dan waktu itu di kota Makassar saya lihat banyak orang bagi sembako, banyak orang bagi masker, banyak orang bagi baju APD dan sebagainya. Itu semua bagus, tapi apa yang belum Tuhan. Dan kemudian saya lihat foto tangki air untuk pencuci tangan. Saya pikir ini bagus untuk di masar-pasar. Kemudian saya mulai berhitung, saya mulai cari tukang, saya mulai cari toko yang bisa kasih harga spesial. Dan saya berunding dengan tim, kemudian saudaraku saya katakan saya mau buat sepuluh, saya broadcast di grup siapa yang mau ikut berkontribusi. Setelah saya katakan sepuluh, saya takut kalau tidak terbayar. Jadi saya berubah lima, dari lima saya berpikir lagi, masa cuma lima. Saya kembalikan lagi sepuluh. Tapi luar biasa, bukan hanya sepuluh, dua puluh lima tangki pencuci tangan. Kami tempatkan di berbagai sudut pasar kota Makassar. Itu adalah semua untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian meningkat lagi kesian dengan para dokter. Waktu itu cari mungkin ingat cari baju hasmat, baju abennya, sulit sekali pakai jasujan. Jasujan yang ada aku bayangkan, sebentar saja sudah keringatan. Dan waktu itu saya dibantu kaum milenial, milenial yang ada di sini tadi, komunitas LOG atau apa tadi namanya. Milenial itu orang hebat. Ada lima orang milenial datang kepada saya. Bu, kami ini dari gereja yang berbeda. Tetapi kami rindu melakukan apa yang Bapak mau kami lakukan. Saya bantu Ibu cari dana ya Bu ya. Mereka cari dana lewat Instagram dan sebagainya. Lalu itu seminggu terkumpul 200 juta. Mereka belanja sendiri. Mereka beli alkohol, beli macam-macam belanja. Kami naungi dan kami bagi. Saudara aku puskesmas rumah sakit datang. Kami cari tempat yang sunyi di belakang rumah gubernur. Karena kami takut ke rumah sakit. Karena takut kena virus. Itu luar biasa saudara aku. Kemudian singkat cerita ini saya kesaksian bagaimana Tuhan bisa pakai kita. Tidak hanya di dalam gedung gereja. Tidak hanya di dalam pelayanan gereja nih. Tapi bagaimana kita bisa berdampak di luar organisasi gereja. Saudaraku sekalian kemudian saya melihat kebutuhan itu tadi. Saya mulai ingat cari temanku yang tukang konveksi di Makassar. Saya carikan pola buat baju hasmat dari Youtube. Saya katakan buat ini. Saya pesan. Dia cari tidak ada kain sponbon putih di Makassar. Adanya warna-warni bulat-bulat. Warna bunga-bunga dan sebagainya. Tapi dia buat. Dia dapat ide juga bikin gamis juga dari sponbon. Tapi kemudian saya berpikir di mana saya harus cari kain sponbon. Saya ingat Bandung adalah tempatnya kain. Saya telpon temannya. Saudaraku tidak ada yang kebetulan Tuhan menuntun langkah kita. Banyak temanku di Bandung. Tapi saya telpon satu orang ini saya tanya. Mer, di mana beli kain sponbon? Dan dia menjawab, untuk apa beli kain sponbon? Saya adalah koordinator APD for Indonesia. Beli saja sama saya yang murah Rp40.000. Saya bilang oke, kenapa tidak gratis? Nah kemudian dia berkata kalau rumah sakit, puskesmas minta gratis. Kamu yayasan tidak bisa gratis. Saya order Rp2.000. Kali Rp40.000.80 juta. Saya bilang belum punya uang. Ya kumpulin uang dulu. Dan aku singkat cerita saudaraku sekalian. Makin sulit kondisi pada waktu itu. Makin sulit. Saudara mungkin ingat pada waktu itu. Di antara saudara pun mungkin ada yang terluka karena kehilangan orang yang kukasihi. Kakak ipar yang tertua saya pun harus pulang karena melalui COVID. Saudaraku sekalian. Kemudian pada waktu itu. Saya berkata kepada temanku. Saya ini pengen bagi beras kepada jemaat-jemaat yang kecil-kecil. Ada 40 jemaat yang saya ingin bagi beras. Nah kemudian pada waktu itu Bandung juga lockdown sulit. Teman saya berkata uangmu seberapapun yang kamu punya pakailah beli beras bagi jemaat. Gak usah bayar lagi baju APD. Dan karena Bandung lockdown saudaraku sekalian. Mereka tidak tahu bagaimana mengirim APD itu ke seluruh Indonesia Timur. Dan saya dihubungi bisa gak saya kirim dulu ke Makassar. Nanti saya di Makassar kau kirim pelan-pelan ke seluruh Indonesia Timur. Saya bilang oke tapi bagaimana ngirimnya dari Bandung ke Makassar. Nah saudara Tuhan ingatkan saya. Sering saya memberi seragam sepatu kepada anak-anak kami yang ada di NTT. Dan selalu dibantu oleh pesawat angkatan udara. Sehingga mudah mengirimnya tidak kena biaya besar. Maka pada waktu itu saya WA, saya Jabri, Bapak Komandan Lanut. Saya katakan pak ada donasi baju APD bisa gak saya dibantu. Dan saudara Tuhan saya kira sedikit beliau kira sedikit gak taunya tiga truk. Karena ini mau dibagi ke seluruhnya. Dan saudara aku puji Tuhan luar biasa. Kemudian diatur jadwal pesawat untuk perawatan di Bandung dan untuk menyemput khusus baju APD ini. Yang saya pikir juga hanya dibawakan sampai ke Makassar. Tapi rupanya beliau memantu mengirimkan sampai ke seluruh Indonesia Timur. Saudara dari tidak punya apa-apa mau buat sepuluh tangki aja takut jadi lima berubah lagi. Tetapi kami boleh dipakai Tuhan jadi saluran berkat membagikan APD ke seluruh Indonesia Timur. Saudaraku kemuliaan itu untuk Tuhan. Amin. Saya ingin katakan saudaraku sekalian. Tuhan mencari orang yang mau bukan mencari orang yang mampu. Saya mau ulangi Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Mungkin sedikit yang kita punya. Mungkin saudaraku kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita mengatakan aku mau ya Tuhan. Maka Tuhan akan membuat itu berlipat kali ganda. Sama seperti seorang anak kecil yang cuma punya lima ketul roti, dua ekor ikan. Itu mustahil untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang sedikit yang kita punya di tangannya Tuhan bisa berlipat ganda. Amin. Saudaraku waktu saya muda, waktu saya remaja. Saya sangat memalu anak orang miskin. Tidak punya baju bagus. Pendiam minder. Saya kira saya tidak punya masa depan. Nyanyi gak bisa sampai sekarang suaranya masih fals. Aku ya. Mau ngomong pemalu saudaraku. Saya ingat saya ngajar sekolah minggu. Saya duduk keliru. Saya pikir karena saya tidak punya talenta apa-apa. Kalau saya ngajar sekolah minggu itu paling gampang. Anak kecil tidak tahu kalau saya keliru. Salah saudaraku. Ya anak kecil itu sangat penting. Tuhan sekarang percayakan saya puluhan ribu anak untuk dilayani. Lalu waktu itu saya berpikir demikian. Ngajar sekolah minggu pertama kali saudaraku. Sudah saya hafalkan 15 menit. Empat menit sudah habis buyar gak tahu mau ngomong apa lagi. Anak-anak sekolah minggu saya tarik rok saya ke kanan ke kiri. Saya pulang nangis. Saya malu. Itu saya dulu. Tetapi sekarang saudaraku oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan boleh memakai saya bersama dengan tim. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya ngomong dengan Pak Herman. Pastor Herman. Pastor Herman punya jemaat. Punya banyak pasukan. Beliau saudaraku bersama dengan saudara. Bisa lakukan jauh lebih besar daripada apa yang saya lakukan. Saya seorang perempuan sendirian. Gak punya suami. Gak punya jemaat. Jemaatnya anak-anak miskin. Gak bisa tarik kolektor. Gak bisa ada perpuluhan. Tetapi Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Saudaraku itu kemuliaan Tuhan. Ketika pandemi itu saudaraku. Kemudian Tuhan bawa saya juga saudaraku. Melakukan vaksinasi. Membantu pemerintah. Ada saat-saat dimana saya letih. Dicapai sehentikan masuk vaksinasi terus setiap hari. Tetapi saudaraku Tuhan kirim orang-orang yang telepon dari Amerika. Dari tempat lain yang berkata jangan berhenti. Tuhan sedang melibatkan engkau. Untuk ikut serta menanggulangi pandemi terbesar di abad ini. Wah kaget saya. Pandemi terbesar di abad ini. Saya pikir benar juga. Karena semua orang APBD apapun semua difokuskan untuk menanggulangi covid. Dan syukur kepada Tuhan. Tuhan boleh libatkan saya. Oleh sebab itu saudaraku kalau hanya seorang perempuan. Tentunya dengan gotong royong berbagai stakeholder. Dengan dukungan banyak orang. Tuhan boleh memakai saya terlebih lagi saudara sekalian. Saya mau lihat saudaraku beberapa slide berikutnya. Saudaraku ya disitu saya gambarkan. Saudaraku greatness in God's kingdom. That does not come from being powerful or praised by man. Kebesaran di dalam kerajaan surga. Tidak terjadi karena kekuatan atau karena kekuasaan. Atau pujian manusia. Kita cenderung memang manusia itu senang kalau dipuji orang. Kita butuh memang saling memuji, saling menghargai. Karena kita punya kebutuhan aktualisasi untuk dikenal orang. Tapi biarlah kita boleh bertumbuh dan menyadari. Bahwa kebesaran di dalam kerajaan surga. Itu bukan berdasarkan kekuatan, power atau posisi atau kedudukan kita. Atau pujian manusia. Saya sering berkata kepada diriku sendiri. Menguatkan diriku sendiri. Bahwa lebih baik dikenal Tuhan. Daripada dikenal manusia. Karena itu yang terpenting. Untuk apa terkenal? Tetapi Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau. Tetapi kalau Tuhan mengenal engkau. Ketika matanya Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari seseorang yang hatinya loyal. Yang hatinya sungguh-sungguh kepada dia. Dia akan mencurahkan kekuatannya. Ketika engkau dan saya punya kekuatan Tuhan. Saudaraku Daniel mencatat. Orang yang mengenal Tuhan. Yang mengenal Allahnya. Akan tetap kuat. Dan do mighty exploiting. Melakukan ledakan-ledakan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian. We must be willing to be a servant of all. Kita harus rela untuk menjadi hamba pelayan bagi semuanya. Ini adalah masalah hati. Jujur saudaraku saya katakan dan saya ingatkan. Karena mungkin saudara juga ngalami. Ketika kau pada posisi kedudukan tertentu. Ketika kau saudaraku sedang naik daun. Banyak orang yang dekat kepadamu. Yang lari mendekat. Tetapi ketika kau sudah tidak ada di kedudukan itu. Sudah di posisi lain. Atau kayak saya yang keluyurannya hanya di lorong-lorong. Di tempat sampah. Kadang tidak dianggap saudaraku. Tapi itulah dunia. Tetapi apapun saudaraku saya ingin katakan. Berdasarkan firman Tuhan juga. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Akan dipakai oleh Tuhan. Mempermalukan orang yang berhikmat. Hana pun saudaraku Hana ibunya Samuel. Ketika dia menangis. Tertindas. Kecewa. Hancur. Dalam kemustahilan. Karena dia mandul. Tetapi ketika seruannya. Ketika kehancuran hatinya bertemu dengan anugerah Tuhan. Saat itu kondisi diubah. Keadaan hatinya diubah. Saudaraku keadaan imannya, jiwanya seluruh keadanya diubah. Walaupun secara fisik, secara realita. Dia belum mengandung saat itu. Tapi tercatat dalam Alkitab. Pada saat itu ketika terobosan terjadi. Hana mukanya tidak muram lagi. Dia berjalan pulang. Dan dia menaikkan pujian deklarasi imannya kepada Tuhan. Saat itu si ibu Hana ini saudaraku. Dia belum tahu kapan dia akan hamil melahirkan anak. Dia belum tahu dia benar-benaran akan hamil. Atau tidak seperti katanya Imam Eli yang mengajakan. Selamatlah engkau. Engkau akan mendapatkan yang diinginkan hatimu. Belum ngerti. Tetapi kondisi hatinya sudah berubah. Karena sudah bertemu dengan perkenanan anugerah Tuhan. Sehingga dia menyanyikan suatu lagu yang antara lain. Berkata, Tuhan mengangkat orang yang rendah dan hina dari debu. Untuk didudukan di tempat-tempat terhormat. Amin saudaraku. Saudaraku engkau dan saya. Kehidupan kita adalah pengenapan janji firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan Tuhan sanggup mengangkat kita dari debu. Dari tempat yang hina. Didudukan di tempat yang terhormat. Maka saudaraku sekalian. Itu adalah anugerah yang Tuhan akan bisa lakukan. Tadi saya cerita kepada Pastor Herman. Ketika saya mulai itu program anak-anak program karakter. Satu TNI pun, satu polisi pun saya tidak kenal. Pernah suatu hari ketika tim saya sedang melayani di Rusunawa. Pulang salah seorang berkata. Miss Hana tadi saya ketemu TNI yang patroli. Karena memang daerah itu daerah yang kumuh, yang kotor, banyak kejahatan. Jadi polisi TNI itu biasa patroli. Dan ini katakan TNI ini mau ajak kerjasama. Saya bilang, wih keren. Kita tunggu. Ditunggu dua minggu tidak ada yang telepon. Jadi saya tanya, kau tidak catat nomor HPnya Bapak itu? Tidak. Tidak ada satu pun. Tapi saat ini saudaraku, Tuhan ciptakan. Tuhan buat melalui proses tentunya yang indah, yang panjang. Sehingga saya boleh punya banyak teman. Lalu aku bekerjasama dengan pemerintah. Vaksinasi bekerjasama dengan Badan Intelijen Nasional. Kapolda datang. Kapolda Restapes berhukup datang berteman baik. Sampai saya sering bercanda. Satu suitan semua muncul. Lalu aku ketika vaksinasi pun kami di video conference dengan Kapoldi, dengan Presiden. Siapakah saya? Hanya seorang perempuan yang pernah ada di dalam kemiskinan. Tapi Tuhan angkat. Kuncinya apa? Saya tahu. Hanya hati yang mau. Saya tidak punya kepandean. Saya seringkali berkata, bahkan di KKND, saudara dengarkan. Saya berkata, di dunia ini tidak ada orang pintar atau orang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang mau berusaha dan mengandalkan Tuhan. Saudara siapapun saudara. Saudaraku, ayo mimpi yang besar. Itu saya ucapkan juga di KKND. Mimpikan mimpi yang besar. Yang sangat besar. Sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Modalnya hanya hati. It's a heart issue. Bukan siapa saudara apa kedudukanmu. Heart issue. Memang kita akan berhadapan dengan dunia yang kejam. Slide berikutnya ya. Dunia yang saudaraku hanya melihat posisi. Dunia yang melihat luarnya. Yang menghakimi dari penampilan kita. Tetapi saya ingin katakan. Pengurapan yang Tuhan letakkan di dalam dirimu. Panggilan Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam dirimu. Itu yang akan mencari jalannya sendiri. Sehingga rencana Tuhan dikenapi dalam hidup kita. Dan melalui hidup kita. Amin. Nah saya mau saudaraku sampaikan ini tentang hamba. Perkataan hamba tentunya sering didengar. Tentunya ketika kita dengar kata hamba atau pelayan. Kita sudah punya suatu imajinasi atau pengertiannya. Ya saya hanya ingin perjelas atau mengingatkan sedikit. Yang namanya hamba. Itu melayani kebutuhannya orang lain. Betul? Bukan kebutuhannya diri sendiri. Melayani kebutuhan orang lain. Yang namanya hamba. Itu pasti dia memposisikan diri untuk tunduk kepada Tuhannya. Tunduk kepada orang lain karena melayani. Ini adalah hamba. Hamba atau pelayan bukan budak. Ini ada bedanya. Budak itu bekerja karena terpaksa. Tetapi hamba yang punya hati melayani. Bekerja dengan rela. Bekerja dengan rela karena cinta kepada Tuhannya. Dan ini yang harus jadi motivasi kita di dalam kita melakukan apapun yang kita lakukan. Setiap budak adalah hamba. Tetapi tidak setiap hamba adalah budak. Setiap budak mau gak mau harus melayani orang lain. Tapi yang namanya hamba tidak selalu jadi budak. Kita bukan budak saudaraku. Tapi kita adalah hamba yang melayani raja di atas segala raja. Amin. Yang pertama saudaraku submit to God. Dan Tuhan anak nada. Kalau kita submit menundukkan diri kita kepada Tuhan yang mengasih kita. Terjalin hubungan cinta dengan dia. Maka apapun yang kita lakukan itu digerakkan oleh kasih. Motivasinya kasih. Motivasinya bukan pencitraan. Motivasinya bukan untuk agenda-agenda yang lain. Tetapi motivasinya adalah dia sudah melakukan yang terbaik, yang terbesar buat hidupku. Sekarang biarlah kasihnya mengalir di dalamku dan melalui aku. Amin. Nah selanjutnya saya ingin ajak ini teladan Yesus. Karena namanya punya hati yang melayani tidak bisa tidak. Kita harus mengikuti teladan Tuhan kita. Dia adalah hamba agung bagi kita semua. Markus 10 ayat yang ke-45 itu berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Di ini ayat yang terkenal saudara tentunya sudah hafal. Dia datang untuk melayani dan bukan dilayani. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam kehidupan Yesus. Raja di atas segala raja meninggalkan kemuliaannya. Meninggalkan kehormatannya. Jadi manusia lahirnya pun di keluarga anak tukang kayu. Sampai saudaraku di rumahnya sendiri di Nasaret. Di rumahnya pokoknya di kampungnya dia. Itu ditulis dalam Alkitab tidak ada satu mujijat pun yang terjadi. Karena orang lihatnya dia hanya tukang kayu. Bukan siapa-siapa. Nah saudaraku kalau orang saudaraku tidak melihat dia sesuai dengan kapasitasnya. Maka itu memang saudaraku bisa terjadi seperti yang tertulis itu. Tidak terjadi mujijat apapun. Nah seringkali saudaraku engkau saya juga. Kita kadang-kadang di underestimate orang. Ya apa boleh buat itulah dunia. Kalau kita membiarkan hati kita kecewa di underestimate orang. Maka kita tidak akan berkarya. Karena kepala kita hanya penuh isinya. Ih sepawas kok tidak kenal saya. Saya ini kan lulusan Amerika. Sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ada saatnya sebagai manusia kita seperti itu sejenak. Tapi saya tidak akan membiarkan berlarut-larut. Karena itu akan mengganggu kita. Dan saudaraku kita kembali belajar seperti Yesus. Sekalipun di daerah di perkampungannya dia tidak dihargai orang. Dia tetap berkarya. Dia tetap melakukan kehendak Bapak. Itu yang perlu kita teladani. Di satu tempat kita tidak diterima. Tidak apa-apa. Itu mengajar kita untuk tetap rendah hati. Tetapi saudaraku di tempat yang Tuhan mau untuk kita berkarya. Pasti Tuhan juga akan memakai kita. Amin. Yohanes 13 dan 12 sampai 15. Ini tentang membasuh kaki. Yesus pernah saudaraku kita tahu kisah ini. Membasuh kaki murid-muridnya. Kita pun di gereja ada acara-acara kadang pembasuhan kaki. Tapi saya ingin ingatkan seremonialnya. Bukannya seremonial begitu. Tapi seperti definisi hamba tadi. Ayo kita melayani lebih. Menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita. Itu tidak gampang saudaraku. Tetapi kalau kita bisa meneladani Yesus. Dikatakan yang ke-15 yang saya tebalkan. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Saudara, saya ingatkan manusia ini termasuk saya, termasuk saudara. Senang kalau dihargai. Ya Pak ya saudara, aku jujur saja. Senang kalau dipuji. Jadi jangan pelit-pelit juga untuk tidak memuji orang lain. Kita senang dihargai. Kita senang mendapat pujian. Tapi jangan biarkan hal itu menjadi suatu penggerak atau motivasi. Untuk kita melayani. Karena ada saat-saatnya saudaraku orang yang kau bantu. Sama sekali tidak mau tahu, tidak tahu, tidak mau berterima kasih. Yesus juga mengalami demikian. Sepuluh orang kusta yang disembuhkan. Yang balik cuma satu. Aku Yesus juga mengalami semua itu. Dan di dunia memang selalu terjadi demikian. Tetapi kita harus fokuskan diri kita kepada apa yang Tuhan mau. Dengan hati yang rela. Dengan demikian, walaupun kita terganggu sedikit sebentar pikiran kita. Kita bisa kemudian katakan pada diri kita. Sudahlah. Tetap maju. Sudahlah. Sekarang tersenyumlah pada hari depan. Sudahlah. Itu memang orang semikian tidak akan habis. Saya ingin ingatkan dalam hidup ini saudaraku tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah berhenti. Ada orang yang cemburu kepadamu. Ada orang yang menjegal engkau. Ada orang yang memenghalangi engkau. Ada orang yang menyingkirkan engkau. Itu tidak akan pernah habis. Tetapi kalau kita tetap memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Membiarkan hati kita dijaga. Punya hati yang mau. Dan rela melayani. Saudaraku akan terheran. Terpukau akan kebesaran Tuhan. Tadi saya dengar Pastor Herman mengatakan tentang melayani sejak kecil. Ketika dengar kalimat itu saya teringat ketika saya kecil dulu. Kelas 2 SD. Kalau minggu. Walaupun rumah kami gubuk jelek. Tapi ada sekolah minggu. Jadi kalau minggu pagi-pagi saya ketuk rumah tetangga temanku. Ayo. Saya ayo pergi ke sekolah minggu. Ke rumah saya. Dan saudaraku tentunya ceritanya panjang. Tentunya bukan karena pelayanan saya. Tapi karena doanya banyak orang. Dan karena anugerah Tuhan yang melawat kota Semarang. Saudaraku sehingga saudaraku salah satunya lawatan-lawatan Tuhan yang terjadi ketika kami remaja. Ketika masih muda dulu. Saat ini saya boleh katakan saudaraku seluruh tetangga di kampungku. Itu adalah anak Tuhan. Saudaraku itu sewakta. Ini kami pernah ngomong-ngomong. Di setiap rumah di tetangga saya. Itu ada satu orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan ada anak tetanggaku saudaraku yang jadi dosanya Ciputra sekarang. Dia pun keliling dunia dengan keahlian musiknya. Itu anaknya tetangga. Saudaraku dari kecil melayani Tuhan. Nah kenapa saya ingat-ingat tadi dan kemudian saya ceritakan. Karena saudaraku itu sangat diperhatikan dan sangat dihargai Tuhan. Walaupun cuma ngetuk pintu. Karena sering kali saudaraku beberapa kali. Ketika saya dalam keadaan lemah di dalam pelayanan dalam hidup. Ada orang-orang hamba Tuhan waktu di Amerika, waktu di tempat lain. Ada hamba Tuhan yang mengatakan ketika saya berdoa untukmu. Saya melihat seorang anak kecil yang menyentuh hatinya Bapak. Saudara sekecil apapun yang kau lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari hal-hal yang besar. Tidak mencari orang yang mampu orang hebat. Puji Tuhan memang saat ini saya doktor. Tetapi bukan itu yang terpenting. Karena aku doktor hanya menunjukkan bagaimana dari tempat yang sangat miskin, sangat hindah. Tapi Tuhan izinkan mencapai pendidikan yang tertinggi. Dan saya pun bertanggung jawab untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang saya pakai untuk membangun masyarakat. Saya ingin katakan orang Kristen, gereja Tuhan. Engkau dan saya adalah anak bangsa bagian daripada Indonesia. Yang dipanggil juga oleh Tuhan untuk ikut membantu pemerintah membangun bangsa. Mempersiapkan masa keemasan Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebab itu saudaraku sekalian. Mari kita tanya kepada Tuhan. Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia? Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk komunitasku? Anak-anak muda yang masih kuliah. Saya ingin katakan rajinlah sekolah fokus. Ketika saya dulu mau sekolah banyak orang bilang Tuhan Yesus mau datang ngapain kau sekolah tinggi-tinggi. Sampai sekarang saya percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi untung saya sekolah tinggi saudaraku. Saudaraku sekalian ayo jangan kemudian tidak sekolah tinggi. Karena dengan sekolah itu engkau menjalin hubungan, menjalin jaringan, membelajar banyak hal sehingga bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang tidak punya kesempatan sekolah secara akademis. Saya ingin katakan juga kita pun perlu terus belajar. Belajar, baca, banyak pengetahuan dan segala. Kita bisa lakukan apapun yang sekecil apapun untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Amin saudaraku, kita ikuti teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau merela melakukan apa saja. Dia rela jadi anaknya tukang kayu. Saya jadi ingat saya cerita sedikit ketika saya di Amerika pertama kali tahun 1993. Saya itu inggrisnya little-little. Saya dapat biasiswa tapi biasiswa kerja harus dibayar kerja. Karena inggrisnya just little-little saya dikasih pekerjanya membersihkan toilet dan bersihkan atap yang tingginya lebih tinggi dari ini. Naik tangga enggak tahu berapa meter. Di atas tangga saya gemetar dan saya marah. Ini supervisor saya tidak tahu. Ini saya perempuan. Di Indonesia enggak pernah begitu. Tapi Tuhan mengubah hatiku dari ngomel, dari marah. Saya mulai berdoa Tuhan kirim malekatmu. Pegang kakiku supaya aku tidak jatuh. Dan saya mulai berberubah. Saya bersihkan ruangan sambil mulai berdoa Tuhan siapapun yang masuk ruangan ini. Biarlah dijamah oleh hadiratmu. Saya pernah ngomel juga ketika saya membersihkan itu bekas hotel Sheraton yang kemudian jadi asrama mahasiswa pria. Ketika musim panas itu saya yang membersihkan karena selalu ada retreat seminggu, ganti seminggu. Saya tugasnya adalah copot spray, cuci, pasang spray. Dan supervisor saya umur 72 tahun yang bongkok kecil. Dia tidak mau naik lift, dia mau naik tangga. Saya waktu itu umurnya belum 30 tahun. Capek saudaraku. Saya ngomel Tuhan, gini-gini ini kan saya lulusan S1 Tuhan. Saya tewacana. Masuk saya ke sini hanya untuk cuci spray. Kalau cuma cuci spray saya tahu. Tidak usah ke Amerika. Tetapi ketika saya ngomel demikian. Tuhan ingatkan saya, ingat Yesus. Kalau andaikan Yesus ngomong ngapain Tuhan aku dari surga turun dengan tukang kayu ini. 30 tahun hanya pasrah kayu. Hanya kerja-kerjaan tukang kayu. Apa yang terjadi? Saudaraku saya minta ampun kepada Tuhan. Ini contoh saudaraku yang hati yang melayani. Itu rela Yesus lakukan apa saja. Dia rela menunggu waktunya Tuhan. Saudara mungkin ada di sini yang berpikir. Ih itu kok orang itu sudah lebih hebat dari saya sekarang. Ih itu orang itu kayaknya karbitan itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia tahu persis kapan dan bagaimana mengenapi rencananya dan panggilannya dalam hidupmu. Kita hanya perlu memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan hati yang selalu rela. Amin. Slide berikutnya. Jika ingin menjadi terkemuka perlu rela menjadi hamba yang melayani. Markus 9 di antik ke-35 Yesus duduk memanggil ke dua belas muridnya. Katanya kepada mereka. Jika seorang yang menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Kitab Matius juga mengatakan demikian saudaraku. Ini prinsip kerajaan surga. Prinsip dunia memang melihat penampilan, melihat posisi dan melihat kedudukan. Tapi saudara kalau kita melakukan prinsip ilahi. Maka Tuhan yang mengangkat kita sekalian. Saudara saya tidak pernah berpikir, tadi saya ceritakan sudah. Waktu itu saudaraku berapa tahunnya lu satu polisi pun tidak kenal, satu TNI pun tidak kenal. Tapi saudaraku dengan tentunya tidak tidak tiba-tiba ajaib tidak. Tentunya proses. Proses dimana saya rela dibentuk oleh Tuhan. Rela untuk disakiti saudaraku. Saya sering berkata air mataku aku curahkan lebih banyak dari tempat lain pun di dunia yang saya pernah pergi. Tapi disitulah juga Tuhan mengangkat saya dan meninggikan saya. Saudaraku, hal yang kadang-kadang tidak mudah. Tetapi Tuhan begitu luar biasanya. Sampai saudaraku kenal-kenal-kenalkan sama seperti Daud. Saya bukannya menyamakan diri seperti Daud, bukan. Tapi contohnya Daud. Daud saudaraku dia hanya main kecapi memuji Tuhan. Orang muda yang tidak dianggap sama keluarganya pun tidak dianggap. Tetapi matanya Tuhan melihat dia. Dari mulut ke mulut. Sehingga orang kemudian membawa Daud masuk ke istana raja. Saudaraku dari mulut ke mulut entah dengan bagaimana caranya. Tuhan akan membawa engkau ke istana. Tuhan akan membawa engkau untuk kau dipakai oleh Tuhan. Dan saya mau katakan juga jangan ada yang merasa terlalu tua. Abraham dapat tugas besar ketika dia umur 75 tahun. Saudaraku Musa dipanggil Tuhan juga ketika umurnya sudah lanjut. Kalab umurnya sudah 80 lebih. Tapi dia berkata kekuatanku hari ini tetap sama. Sama seperti kekuatanku yang dulu. Tadi saudara dengar sebelum lama saya ke Rusia lagi. Saya sejujurnya pernah berpikir bahwa saya mungkin tidak akan pernah kembali ke Siberia lagi. Karena dingin sekali. Waktu itu saya pernah ngalami minus 35 derajat celcius. Dan jadi dingin sekali saya berpikir saya tidak muda lagi bagaimana saya bisa tahan minus 35. Dan ke Siberia mahal sekali. Kalau saya punya uang pasti untuk pelayanan di Indonesia. Fokus pelayanan di Indonesia. Jadi saya tidak kepikir. Tidak kepikir. Aku walaupun hatinya rindu. Tapi singkat cerita saudaraku ada kisah yang unik caranya Tuhan. Seseorang yang saya kenal anaknya dapat beasiswa ke Rusia. Telepon saya mau gak antarkan temani tolongin anak saya. Antar saja. Sampai ke asrama setelah itu jalan-jalan sendiri. Saya langsung mau dong saudaraku. Tapi saya katakan saat tidak jalan-jalan saya ke Siberia. Dan saudaraku puji Tuhan luar biasa. Nanti saya cerita di bagian akhir saya tunjukkan fotonya. Saudaraku apa yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa. Kalau saudara ingin menjadi yang terkemuka. Perlu rela menjadi hamba yang melayani. Melayani di tengah-tengah anak pemulung pun bisa dibawa Tuhan ke istana presiden. Saudaraku melayani hal yang kecil. Apapun yang kecil. Saudara sementara berdi sini pulang renungan Tuhan. Apa hal kecil apa yang saya bisa lakukan. Dan saudara akan tercengang-cengang terheran. Bagaimana Tuhan membuat yang kecil itu menjadi dampak yang besar. Amin. Selanjutnya. Melayani sebagai ekspresi cinta kepada Tuhan. Hati yang melayani bukan untuk pencitraan. Bukan masuk koran, masuk media. Walaupun karena anugerah Tuhan saya ini sering masuk media. Saudara ini cerita sedikit lucu ya. Tapi ini fakta saya ini tidak punya televisi di rumah. Bukan karena tidak bisa beli. Tapi tidak sempat beli. Jadi kalau saya masuk televisi itu saya jarang lihat. Tidak tahu saya lihat KKD saya juga lihat HP. Tapi saudaraku kenapa saya katakan cerita ini demikian. Dari hal yang kecil. Maksud saya tadi karena saya ngomong bukan berarti tidak boleh masuk media. Tetapi itu bukan tujuan utamanya masuk media. Melayani sebagai ekspresi cinta kepada Tuhan. Kolosetiga 22 dan ke-24. Saudara catat nanti baca di rumah. Tetapi yang saya ingin bacakan saudaraku yang bagian yang saya tebalkan. Bahwa di dalam segala sesuatu ini kita perlu melakukan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan sekenap hatimu. Sama seperti untuk Tuhan. Apapun saudaraku. Nah saya belajar. Ketika saya... Ketika saya membersihkan toilet. Saya harus membersihkan toilet. Seperti saya membersihkan untuk Tuhan. Saudara kalau kita melakukan, kalau motivasi kita untuk Tuhan. Maka kita akan kerjakan dengan sepenuh hati. Baik ada orang yang lihat ataupun orang tidak lihat. Satu lagi saya ingat saudaraku, saya tidak tulis di sini. Ketika kita melakukan sesuatu. Sebenarnya kita perlu berpikir. Bahwa hari ini adalah hari terakhir hidupku. Kalau kita melakukan sesuatu dengan mengingat hari ini mungkin hari terakhir untukku. Mungkin ini proyek terakhir yang Tuhan percayakan kepadaku. Maka kita akan curahkan dengan sekuat tenaga kita untuk melakukan itu dengan sebaiknya. Betul saudaraku sekalian? Jadi kita harus lakukan. Hati yang melayani adalah hati yang melayani karena ekspresi cinta kepada Tuhan. Yohanes 15, 12, dan 13 juga mengatakan. Bahwa Tuhan, perintahnya dia adalah supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku dulu sebelum saya melayani pemulung, melayani anak-anak miskin. Saya memang dulu anak miskin jadi saya mengerti perasaannya. Saya punya perhatian khusus karena apa yang pernah saya alami. Tapi saya tidak tahu bagaimana memulai melayani anak-anak. Apa yang saya lakukan, saya berdoa. Tuhan tolong saya. Bagi saya dengar kesaksian, bagaimana Tuhan. Kemudian suatu hari saya lewat, ada anak gelandangan di jalanan. Saya hentikan mobil saya, saya berbuat sesuatu. Kalau kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Biarkan kasih Tuhan yang menggerakkan kita. Beberapa tahun yang lalu sudah lama sekali saya pernah ikut convocation di Hong Kong. Saya dengar seorang perempuan hamba Tuhan yang melayani di antara para gangster. Saya lupa namanya beliau, tapi terkenal di sana. Raku ya melayani gangster sampai dikawal oleh para gangster ada transformasi. Saya terbuka. Ih bagaimana caranya ya, bagaimana bisa. Tetapi saudaraku Tuhan kemudian izinkan untuk saya mengalami juga. Di Rusunawa tadi saya cerita. Setiap sore saudaraku, itu orang patroli. Wartawan pun ketika lihat mau tidak mau, kayak heran ada acara anak-anak di situ. Dan saya ingat pada waktu itu, kalau setiap hari Kamis karena acara kami Jumat, saya datang, saya jalan pelan-pelan mobilku, saya buka jendela kaca, saya bagi brosur. Tujuannya memberitahu besok ada acara anak-anak, tapi orang lari saudaraku terkam ini tangan. Sampai saya cukup takut. Mungkin-mungkin bagi sembako atau apapun. Kondisi yang seperti itu. Tapi sekarang hari ini, kondisi di sana sudah berubah. Berubah saudaraku, berubah bukan sekejap karena proses setelah dua tahun. Nah ini saya ambil cerita, saudaraku bisa sambil mungkin memberi inspirasi. Karena kita semua perlu melayani dengan cara apapun yang bisa. Suatu hari saudaraku di ulang tahunnya, ulang tahunnya negara tahun 70 tahun. Itu kapan saudara? Ingat cari sendiri tahun kapan? Teman saya dari Amerika bawa anak-anaknya ke Makassar. Tidur di kantor saya di lantai. Anak-anak belasan tahun, tiga orang atau empat orang anak. Karena dia berkata, aku pengen anakku tahu apa itu hidup sederhana. Tidur di kantor, gelar tikar. Kemudian rayakan ulang tahunnya di rusuh nawah yang kotor dan bau. Ketika pulang saudaraku dia berkata, Cihana kita harus berdoa supaya Cihana punya uang lebih banyak lagi. Supaya bisa gaji orang, bisa bersihkan rusuh nawah. Saya bilang benar juga ya. Tapi maksud saya yang gaji orang? Saya bilang begitu kan? Ini kan publik. Tapi dari situ saudara Tuhan kasih saya ide. Sehingga saya kemudian buat lomba, lomba kebersihan dengan hadiah 70 karung beras. Sehari, dua hari, dua minggu tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian saudaraku orang mulai berkata, Minta tolong dinas PU, mobil kebersihan dan sebagainya. Tulislah surat saya. Saya datang ke sana saudaraku dengan surprise disambut 40 orang di satu ruangan. Dan saya baru tahu, rupanya TNI, maksudnya polisi, tentara, pemerintah, sudah berusaha, mungkin berusaha, mungkin mau diusir karena mereka tidak peduli. Tidak bayar listrik, tidak menjaga kebersihan. Eh sekarang ada seorang perempuan yang mau mengatakan ada lomba kebersihan, mau buat pesta rakyat yang katanya lingkungan bersih, badan sehat, masa depan cerah. Jadi mereka kayak heran, apa yang bisa kami bantu? Mereka bantu saudaraku, datangkan truk dan sebagainya. Saya datangkan teman-teman dari berbagai macam organisasi, kita kerja pakti disitu. Tanpa tahu apa yang akan terjadi besoknya. Besoknya saudaraku saya dicabri Pak RT. Pak RT SMS masih waktu itu. Di SMS bilang, Bu Rusunawa rame, orang turun kerja pakti bersihkan. Saya bilang, oh iya kah? Saya pulang gereja, saya mampir saudaraku orang bekerja ngecat dan sebagainya. Sehingga setiap hari saya mampir, saya cuma halo, mantap, hebat saudaraku. Rupanya saudaraku saya pun belajar bahwa kasih, hati yang melayani dan kasih seorang ibu. Yang hanya cuma dada, berhenti pun tidak, saya cuma mutar. Dalam waktu seminggu ini yang saya ceritakan ada di Youtube, before and after Rusunawa. Dalam seminggu saudaraku itu berubah total. Saudara saya ingin katakan juga, the power of love itu sangat kuat. Nah saudaraku tadi, saudaraku keluarga yang dari Amerika tadi, anaknya diajarin untuk melayani. Bagaimana tahu melayani lewat hal yang kecil sekalipun. Tapi perkataannya bisa memberikan inspirasi kepada saya. Nah saudaraku kemudian terjadi perubahan dari situ juga lah yang sebenarnya membawa saya masuk kick and be. Perubahan yang tidak terduga dan saya dekat akrab dengan mereka. Nah saudaraku apa yang pernah saya lihat, apa kesaksian yang saya dengar menginspirasi saya. Tetapi hatiku harus merelakan diri untuk siap dipakai menjadi hati yang melayani dia. Amin. Yang selanjutnya saudaraku, pikirkan yang lain, orang lain maksudnya. Sebelum diri sendiri. Kita cenderung memang memikirkan diri kita sendiri karena saya masih butuh, saya masih kurang ini, saya masih begini, saya masih belum sempurna. Karena kalau kita hanya memikirkan fokus pada diri kita sendiri, kita tidak akan bisa melangkah-langkah. Apalagi saudaraku, saya tidak dianggap, saya dikucilkan, tidak akan berbuat apa-apa. Mari saudaraku kita mulai fokuskan diri kita. Berpikir dulu, menundukkan diri kepada Tuhan. Kemudian pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Saudaraku ketika kita memikirkan orang lain, ini Kik Andi Noya juga bertanya, apalagi orang berbuat banyak, apakah dari keluarga kaya? Dan saya jawab sebaliknya. Saudara jangan tunggu kaya dulu untuk berbuat sesuatu. Karena saudaraku apa yang kami lakukan itu melebihi yang dilakukan orang kaya. Walaupun sampai saat ini saya hidup beriman setiap hari, mengandalkan kesetiaan dan anugrah Tuhan. Jadi jangan tunggu, jangan-jangan tunggu sampai titik ini, posisi ini. Mari kita mulai pikirkan kebutuhan apa. Kita bersyukur nanti malam Pak Sorherman akan duduk bersama dengan menteri. Saudaraku kita berdoa, kita doakan beliau, saudaraku diberi Tuhan memelihat apa kebutuhan kota Surabaya. Apa kebutuhan tertentu ya, Tuhan akan memampukan kita, menolong kita untuk menjawab kebutuhan yang ada itu. Kita perlu mulai memikirkan orang lain. Kalau kita memikirkan kesusahan kita, kesulitan kita, mungkin gak akan ada habisnya. Tetapi ketika kita mulai memikirkan orang lain, ada sukacitanya saudaraku. Sukacita itu yang akan menguatkan kita. Amin. Dan saudaraku, jadi kita ini yang keempat, pikirkan yang lain sebelum dirimu sendiri. Sama seperti yang ditulis dalam Filipi 2, ayat 1-5. Yesus, saya bacakan ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, banyak orang yang mungkin terbiasa hidup di rumah indah, terbiasa jadi orang kaya, agak gak nyaman. Kalau ketemu orang yang di kolong jembatan. Tapi saya ingin katakan saudaraku, ketidaknyamanan ini contoh saja ya. Ada ketidaknyamanan, ketidaknyamanan yang lain. Tetapi ketidaknyamanan itu, kalau kita berani menerobos. Itu hanya sebentar penyesuaannya diri saudaraku. Saudaraku sama kayak orang yang dulunya suka minum kopi dengan gula dan tidak bisa jadi cerita. Saya dulu, sekarang saudaraku ketika pertama kali saya minum kopi tanpa gula. Itu rasanya tidak enak sama sekali. Tetapi saudaraku saya kemudian belajar, saya dengar. Itu hanya dua minggu saja, 14 hari kau akan terbiasa. Betul juga saudaraku. Sekarang kalau orang ada kasih saya kopi dengan gula, juru saya tidak nyaman. Demikian juga ketika kita melayani di lingkungan yang kita tidak nyaman. Itu hanya sementara. Kuatkan hati kita, aku mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin saudaraku. Lihat di matanya, walaupun orang yang tinggal di kolong jembatan. Lihat di pemulung, mereka tetap manusia yang punya harga yang sama dengan saudara dan saya. Dia tetap orang yang berharga di mata Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan untuk mereka juga. Jadi saudaraku mari kita mulai pikirkan yang lain. Saudaraku ya, pikirkan orang lain dulu. Sebelum kita memikirkan diri kita sendiri. Biarkan Tuhan yang bertanggung jawab penuh kepada kebutuhan saudara. Memang tentunya saudaraku sebagai manusia, saya tidak mau kayak unrealistik. Sebagai manusia tentunya ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi terpikir saudaraku. Tapi ketika kita terpikir, jangan kita consume, jangan kita hanya terbawa. Terbawa oleh kebutuhan, oleh masalah kita. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya, biarkan dia ambil alih. Dan Tuhan sekarang aku akan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Amin. Nah, saya ingin ajak saudara merenungkan atau melihat atau berpikir. Tantangan bagi hati yang melayani. Tadi sebagian saya sudah ngomong, sudah sampaikan sambil saya cerita tadi. Saudaraku kita ini manusia. Ya, kita ini manusia. Jadi kita punya kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dikenal, kebutuhan untuk dihargai. Walaupun kita tahu bahwa yang penting dilihat Tuhan tidak dilihat manusia. Kita tahu itu saudaraku. Tapi tentunya akan senang kalau orang lihat. Maksudnya orang tahu menghargai kita sebagaimana dirinya kita. Ini saja jujur faktanya sebagai manusia. Dan inilah yang menjadi tantangan saudaraku. Menjadi tantangan untuk benar-benar kita melayani dan mengosongkan diri kita. Nah, tantangan ini saudaraku kalau kita kenalin, maka itu akan membantu kita untuk mengatasi diri kita. Dan tentunya kita pun bukan manusia sendirian. Oleh sebab itu kita sebagai tubuh Kristus. Sebagai satu komunitas. Sebagai satu kelompok. Kita harus saling belajar menghargai satu dengan yang lain. Jadi saudaraku satu sisi kita sadar aku punya kebutuhan aktualisasi. Tapi di sisi lain kita sadar bahwa kadang-kadang aku tidak dikenal, tidak dihargai, diandai estimate. Tapi di sisi lain saya juga harus belajar menolong orang lain yang mungkin sedang dalam pergumulan seperti yang sedang saya alami. Jadi kita jangan pelit-pelit saudaraku menghargai kebutuhan orang lain. Sebagai sesama saudara seiman, ayo saling menghargai. Saudara ada satu kot bagus sekali, itu untuk perempuan. Ya ini saya perempuan. Kadang perempuan itu tidak senang kalau ada perempuan lain menonjol. Tapi juga kadang orang laki tidak nyaman kalau lihat orang perempuan menonjol. Nah saudaraku, tapi ada satu kot bagus ini yang saya mau ngomong. Adalah berkata demikian, Artinya adalah the real queen, ratu sejati akan membetulkan mahkota ratu lain tanpa memberitahu kepada dunia bahwa tadi mahkotanya mencong. Jadi saling menghargai. Saudara tidak cuma queen, queen and king. Mari saudara kita saling menghargai. Saudaraku mari kita hargai supaya tantangan ini tidak dihadapi sendirian. Tapi sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling menghargai. Mengerti ya saudaraku ya? Supaya kita bersama-sama kita melakukan ledakan. Ada kekuatan dalam kemitraan. Firman Tuhan mengatakan satu mengalahkan seribu, dua mengalahkan sepuluh ribu. Matematikanya bagaimana coba? Satu mengalahkan seribu harusnya kalau dua, dua ribu. Ini ayat sering dipakai hanya, sering banyak dipakai pada saat pernikahan suami istri. Tapi saya yakin bukan hanya pernikahan tapi kemitraan. Ketika kita bekerja sama, dinamika yang ada di dalam saya dan dinamika yang di dalammu itu akan menjadi ledakan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus mau bergotong royong. Kita harus mau saudaraku untuk saling menguatkan satu yang lain menghadapi tantangan ini. Selanjutnya saya ingin ingatkan tantangannya. Sudah habis waktuku ya sedikit lagi. Boleh ya Pak sedikit lagi. Raku adalah spirit of Saul. Saudara, I'm so sorry I have to tell you. Bahwa di gereja-gereja, disini gak adalah ya. Raku ya. Itu banyak kali ada spirit of Saul, rohnya Saul yang tidak suka kalau Daud muncul. Sehingga Saul berusaha dengan segala macam cara membunuh karakternya dan melakukan ini supaya Daud musnah. Itu ada di sekeliling kita. Tetapi Daud tetap tangguh. Daud tidak pusing kata-katanya Saul. Daud tidak pusing kata-katanya saudaranya. Pokoknya dia tahu, gue lihat harus aku kalahkan. Nah ini saudaraku ini tantangan yang ada saya ingatkan saudara. Supaya saudaraku kalau engkau bertemu dengan spirit of Saul, janganlah digubris. Memang kita sejenak pasti kayak gerah, jengkel, marah. Kita manusia wajar. Tetapi jangan biarkan itu berlama-lama. Kita terus maju dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Power struggle. Kita manusia, kita juga waspada. Power struggle itu menjadi tantangan untuk kita bisa punya hati melayani. Tapi kalau kita terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku sekalian kita tahu, hidupku dikenalikan Tuhan. Walaupun aku tidak dikenal oleh dunia ini. Tetapi matanya Tuhan melihat dan mengenal saya. Amin. Tekanan budaya, ketidakadilan dunia. Ini seringkali membuat kita tertekan. Membuat kita tidak berani melangkah, takut melangkah. Ada yang malah pahit untuk melangkah. Karena mungkin saudara pernah terluka. Dimanfaatkan orang. Eh saya melayani, melayani, gak tuanya dimanfaatkan orang. Saya sering dimanfaatkan orang. Dan tidak enak. Tapi saya juga harus belajar. Bagaimana tetap saya harus melayani tanpa saya dimanfaatkan orang. Amin saudaraku sekalian. Ya di salam tekanan budaya. Perempuan-perempuan khususnya. Kita hidup di budaya patriaki. Yang di mana saudaraku banyak kali ya. Di sini tidak ada. Banyak kali orang laki tidak nyaman. Kalau ada perempuan yang muncul. Budaya patriaki di mana-mana. Tapi saudaraku bagaimana kita belajar menempatkan diri kita. Walaupun di budaya yang tidak mendukung kita. Walaupun mungkin juga begini. Saudaraku orang Kristen itu sedikit. Saya tidak mau bilang minoritas. Tapi jumlahnya sedikit. Di negara ini. Tapi walaupun sedikit tidak berarti kita tidak berbuat apa-apa. Dan walaupun sedikit tidak berarti. Saudaraku karena budaya sedikit tidak. Tidak justru yang sedikit kita lakukan. Bagaimana saya sebagai anak bangsa. Saya bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Amin. Pengalaman masa lalu saudaraku. Seringkali juga ini menghalangi kita. Untuk punya hati yang melayani. Saya tidak tahu tantangan apa. Yang membuat engkau sulit atau tidak bertumbuh. Memiliki hati yang melayani. Saudaraku mulai renungkan. Minta roh kudus menyelidiki hati kita. Dan minta tolong juga roh kudus. Yang memampukan kita. Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Amin. Nah langkah teknis saudaraku. Ya mengembangkan hati yang melayani. Langkah teknis. Ini yang saya lakukan dan masih terus belajar. Berdoa. Minta Tuhan menumbuhkan hati yang melayani. Minta hatinya Tuhan memenuhi hati kita. Saya seringkali ngomong kepada tim saya. Mintalah hatinya Tuhan untuk Indonesia. Untuk memenuhi hatimu. Saudaraku saya tadi ceritakan. Perempuan di Hongkong tadi. Ketika saya lihat saya minta Tuhan. Berikan aku hati yang sama. Saya perlu cerita sedikit saudaraku. Suatu ada kakak kelas saya. Pernah mengajari sekolah Alkitab di Semarang. Almarhum pernah khutbah di masjid Baitu Rahman. Karena dikenal sebagai tokoh lintas agama. Beliau adalah temannya Gus Nuril. Kenapa saya berani ngomong di publik Youtube. Lihat saya menghadiri pemakamannya. Khusus saya terbang. Karena saya sangat terinspirasi. Saya pernah dengar dia cerita. Dia belajar. Dia kuliah doktor. Tentang kuliah doktor di IAIN. Dan kemudian dia cerita. Ini itu saya terbuka. Dan tapi mending saya mendengar. Dia meninggal mendadak dari Papua. Entah kena demam berdarah. Entah kena malaria. Dia terbang. Di sana saya mendengar sendiri. Gus Nuril berkata. Kalau ini di agama aku sudah disebut wali. Dia guru saya. Dan saya keheran saudara aku. Bapan bunganya dari Islam. Dari Hindu. Dari Buddha. Semua. Saya pikir. Eh. Saya kok enggak punya teman ya. Lintas agama yang lain. Ya kan. Saya kok cuma berkutut di gedung gereja saja. Cuma hanya kumpul-kumpul dengan orang Kristen. Kalau yang kerja lainnya enggak nyaman. Jadi saya pulang. Saya berdoa saudara aku. Makanya saya tulis berdoa. Saya bilang Tuhan. Dia sudah pergi. Sudah pulang. Berikan mantelnya ke saya Tuhan. Saudara aku. Saya mulai melayani. Saya mulai terlibat. Dalam pelayanan itu. Tentunya waktunya tidak panjang yang kita punya. Tetapi hari ini. Saya dikenal sebagai tokoh perempuan lintas agama. Saya salah satu perempuan pemimpin. Bukan pemimpin perempuan. Tapi perempuan pemimpin lintas agama di kota Makassar. Bahkan pemerintah Australia memberikan penghargaan kepada 24 perempuan dari Aceh sampai Merauke. Saya salah satunya. Untuk belajar bagaimana. Beberapa tahun yang lalu ini. Untuk belajar bagaimana kita melakukan pemberdayaan perempuan. Saudara kalau dengar kesaksianku. Dari tidak tahu apa-apa. Dari kecil. Dari sama sekali enggak tahu. Tapi Tuhan bawa. Kuncinya adalah hanya hati yang rela. Amin saudara ku. Kemudian berlatih kedisiplinan rohani. Berdoa minta Tuhan. Kita latih disiplin diri kita. Saat teduh kita bersaksi melayani. Saudara jujur kalau itu melayani anak-anak itu. Saya dengan timku. Jam 5 pagi setengah 6 sudah berangkat. Karena kalau tidak macet. Pagi-pagi kalau berpikir. Eh ngapain saya lakukan ini. Tapi harus mendisiplin diri. Amin saudara ku. Ikuti teladan tokoh Alkitab. Ya nanti pelajari dirut. Bagaimana dia sebagai orang asing. Tapi dia melayani mertuahnya. Dan dia dapat reward besar. Tempat dimana dia nyepungut jelai. Bosnya konglomerat. Kemudian menikah dengan dia. Saudara ku ada berkatnya. Memiutangi Tuhan. Tadi dikatakan. Dan kemudian saudara ku berani menghadapi tantangan. Tadi sebagian tantangan sudah saya sampaikan. Kita harus berani. Kita harus berani. Kita harus berani mulai melangkah praktis. Bukan hanya di awang-awang dengar orang kotbah. Dengar kata orang terpukau. Sering kali saya katakan demikian. Ini fakta. Saya pernah diminta saudara ku ke Pakan Baru, Lampung, Bali dan sebagainya. Untuk cerita, mentraining tentang program karakter saya ini. Tetapi saudara ku. Mereka bilang bagus, bagus, bagus. Luar biasa. Saya mau programnya. Tapi setelah saya pulang, mereka enggak berbuat apa-apa. Seperti kayak ada tirai tipis yang enggak tahu enggak ditembus. Nah saudara ku jangan kita hanya mendengar, mendengar, mendengar. Tapi tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu tadi saya katakan langkah teknis yang perlu kita lakukan. Kita mulai perlu mempraktekkan. Supaya bukan Pastor Herman sendiri yang punya visi besar. Tapi setiap kita punya visi besar. Anak-anak muda kampusmu perlu engkau mengubah kampusmu. Ibu-ibu rumah tangga, yang suka sosialita, yang lain-lainnya. Sudah para bisnismen, bisniswoman juga. Di tempat di mana saudara ada, mereka membutuhkan engkau yang punya hati melayani. Amin. Ayat terakhir, Yohana 11, ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nurut banget saudara ku. Nurut banget. Saudara pernah lihat tau yang hobi pelihara anjing di gandeng kan. Kemana pun bosnya ada, anjingnya ada. Kita bukan anjing, kita hambanya Tuhan. Saudara barang siapa melayani aku harus mengikuti aku. Ada di mana Tuhan berada. Dan indahnya saudara ku, Yesus berkata barang siapa melayani aku. Ia akan dihormati Bapak. Kita gak perlu cari hormatnya manusia. Walaupun kita sadar punya kebutuhan-kebutuhan tadi, tantangan tadi. Tapi ayo kita cari. Biarkan Tuhan yang menghormati kita. Kalau Tuhan yang menghormati kita. Kalau Tuhan yang meninggikan kita. Saudara ku siapapun tidak akan bisa berkata tidak. Karena dia adalah raja, segala raja. Dan dengan caranya sendiri dia akan membukakan pintu-pintu kesempatan bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Ayat ini saudara ku, kalau baca ayat ini saya ingat suatu kejadian, saya mau cerita. Ketika tahun 95, pertama kali saya pergi ke Siberia. Saya pada waktu itu tahun itu saya pulang dari Amerika, saya hanya bawa uang 7 dolar. 7 dolar, kemudian saudara ku 7 dolar. Tapi di tahun itu Tuhan bawa saya ke 5 negara. Termasuk one way ticket ke Moskow dan Siberia. Itu untuk tahun 95. Nah ketika saya dalam perjalanan saudara ku, disamping saya seorang bapak dari BUMN. Perjalanan panjang kan, jadi cerita-cerita. Saya bilang, saya social worker. Saya mau ke Siberia. Si bapak ini saudara ku kaget, dia prihatin, dia kagum. Ada perempuan Indonesia masih muda tau saudara ku, sudah 30, hampir 30 tahun yang lalu. Hampir ya, 28 tahun yang lalu. Aku kagum prihatin, tapi kekagumannya prihatinnya tidak membuat saya senang bangga, membuat saya takut. Takutnya kenapa? Eh nanti kalau uangku gak cukup bagaimana ya, katanya dingin. Kalau pakaianku gak cukup bagaimana. Saya pun cuma belajar beberapa patah kata Rusia. Jadi nanti saya bagaimana, saya mau ngapain disana, saya tidak tahu. Kan saya hanya taunya saya bergabung dengan sebuah sekolah untuk mengajar anak-anak. Di tempat saya magang di Amerika, disitulah. Dan katanya nanti saya di Mosko, saya dijemput. Untuk kemudian lanjut naik kereta. 72 jam menuju Siberia. 3 hari, 3 malam di dalam kereta. Nah saudara ku sekalian, saya merenung. Kemudian pesawat transit di Abu Dhabi. Di ruang tunggu saya merenung. Saya melihat tiba-tiba seorang ayah. Ini salah satu orang yang bekerja di kedutaan Indonesia di Mosko. Ini bapak ini pegang anaknya kecil di kendongannya. Kecil. Anak kecil sekali. Karena dia cuma keluarkan bahasa. Belum bisa ngomong. Cuma keluarkan A, O tau. Dan dia pegang wajah ayahnya. Nah saya lihat ini bapak dan anak bercengkerama, berkomunikasi tanpa kata. Dan saya lihat wajah si bapak penuh dengan kebahagiaan. Dan Tuhan berkata, lihat bapak dan anak itu. Anak itu tidak tahu apa yang dia akan lakukan di Mosko. Anak itu tidak tahu apa akan dia makan, akan dia pakai. Tetapi bapaknya punya bisnis di Mosko. Dan bapaknya senang bahagia. Karena anaknya mau dibawa. Anaknya ada dalam kendongannya. Bapak surgawi punya bisnis di Siberia. Dan dia suka karena anaknya mau ikut bersama dengan dia. Di tempat di mana dia berada. Saya tidak perlu takut akan apa yang saya makan, yang saya pakai. Karena Tuhan Bapak surgawi bertanggung jawab sepenuhnya. Saudara ku sekalian, itu pengalaman yang luar biasa. Dan ketika saya di sana slide selanjutnya. Saudara ku saya menutup dengan kesaksian ini. Itu yang di sebelah sana. Saudara ku adalah tahun 95 atau 96. Pokoknya ini ketika awal-awal. Masih miskin sekali. Komunis baru runtuh. Kotor di mana-mana. Raku saya beli roti dimakan bersama-sama. Dan ada salah satu orang di antara itu. Yang waktu itu baru keluar dari penjara. Dia tinggal bersama saya di pusat rehabilitasi senter. Dia adalah tukang bersih-bersih seorang hamba. Yang membersihkan gedung rehabilitasi senter. Saya pun tidurnya di atas meja di antara mesin-mesin jahit. Ini rehabilitasi untuk perempuan-perempuan yang keluar dari penjara. Dan kami mengajar di situ sebuah sekolah kecil. Kelas kecil bukan sekolah. Kelas kecil menurutnya mungkin dua puluhan. Raku mengajar bagaimana untuk mengajar anak-anak. Dan perempuan ini. Raku diikut saya, teman ini saya. Naik kereta, pergi ke desa dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan kemudian saudara ku sekalian. Bulan November yang lalu. Tuhan izinkan saya itu di atas adalah kantornya yang luar biasa indah. Raku Tuhan. Dan kemudian saya baru, saya baru lihat, baru mengerti. Dia dengan suaminya yang juga mantan rehabilitasi senter. Saatnya memimpin gereja yang sangat besar sekali. Punya 70 cabang gereja. Saudara, ya beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya tanya kepada dia bagaimana kau mulai pelayanan yang besar ini. Dan dia cerita waktu itu. Waktu itu tutup kan setelah saya pergi. Saya kembali ke sebuah desa. Desa saya pernah pergi ke desa itu. Saya melayani anak-anak selama dua tahun. Kemudian saya balik lagi ke kota ini. Dan saya balik ke kota ini, saya memulai sebuah gereja. Berkembang-berkembang itu gedung bagus sekali saudara ku. Bekas swimming pool. Ada kafe-nya, ada segala macam indah sekali. Dan Tuhan memberkati pelayanan yang luar biasa. Slide selanjutnya. Ini slide terakhir, slide selanjutnya. Itu yang di sana, itu tahun 97, bulan Januari. Yang di sini ini adalah bulan November kemarin. Saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja. Kalau tadi yang saya ceritakan, saya pergi dengan kentar, dengan takut. Tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Tapi saudara ku, Tuhan pakai yang kecil yang saya punya. Yang sedikit, yang tidak berarti. Yang saya anggap tidak berarti. Yang saya anggap tidak, mungkin dunia pun dianggap tidak berarti. Saya belum doktor, itu saudara ku belum master. Bahasa Inggris saya pun masih kacau. Sedikit-sedikit. Tapi Tuhan bisa pakai. Ketika November yang lalu saya ke sana. Ini murid saya, dia berkata. Air mataku beberapa hari ini tidak pernah berhenti mengalir. Saya ingat bagaimana saya dulu. Saya juga air mataku tidak berhenti mengalir. Karena Tuhan izinkan saya. Untuk melihat buah pelayanan. Yang luar biasa. Yang Tuhan berikan oleh kanak anugerahnya. Saudara ku sekalian. Siapapun yang pernah kau layani. Siapapun yang pernah kau sentuh hidupnya. Saudara tidak tahu akan jadi apa orang itu nanti. Pertumbuhan dan transformasi. Biarlah itu urusannya roh kudus. Tetapi biarlah kita mau setia. Dengan hati yang rela melayani. Kita melakukan yang kecil. Yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan mengerjakan selebihnya. Amin saudara ku sekalian. Yang kecil yang saya tidak dikenal. Aku saya juga tidak pusing. Orang tahu saya doktor atau tidak. Tetapi saudara ku Tuhan pakai. Tuhan pakai. Saat ini saya ini anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar. Yang secara resmi diangkat oleh Ketua DPR dan Wali Kota. Melalui program pembinaan karakter. Yang awalnya saudara ku jujur. Saya ngomong ada beberapa orang Kristen mengatakan. Itu apa sih? Itu apa sih? Ya kan? Tetapi saudara ku sekalian. Kalau kita lakukan dengan setia. Tuhan akan melipat gandakan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang tim musik. Terima kasih telah menonton.